Pemirsa kasus dugaan markup pengadaan Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terus bergulir setelah selasa kemarin tim Kejati Lampung dan KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua Randis itu. Dan kini yang bertempat di salah satu ruang kantor Kejaksa Negeri Lampung Timur, tim KPK melakukan pemeriksaan terhadap mustakim mantan kepala DP2KAD Lampung Timur. Setelah selasa kemarin tim Kejati Lampung dan tim dari KPK melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas dua kenaraan dinas di gedung UPT Dinas Perhubungan Lampung Timur. Kini giliran para mantan pejabat di lingkungan DP2KAD Lampung Timur diperiksa KPK. Selain mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK dan tim pokja pengadaan barang dan jasa, tim KPK juga melakukan pemeriksaan selama dua jam terhadap mustakim mantan kepala DP2KAD Lampung Timur. Sayangnya saat dikonfirmasi terkait pemanggilan oleh tim dari KPK, mustakim yang kini menjabat sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur ini terlihat lesu hingga lupa nilai harga pengadaan Randis tahun 2016 tersebut. Dinas Perhubungan Lampung Timur Selain Bapak siapa lagi Pak? Saya nggak ingat karena nggak berbarengan dengan saya. Oh, tapi orang-orang yang duduk di DP2KAD dulu Pak ya? Ya, yang teman-teman yang masuk dalam. Deketahui perkara pengadaan dua unit kendaraan dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur senilai 2,6 miliar rupiah tahun 2016 yang diduga melibatkan pejabat Lampung Timur. Kejati Lampung sudah mengantungi nama calon tersangka atau dugaan markup Randis tersebut. Sam Sudin, Lampung Timur melaporkan.